Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Lutfander kali ini saya akan review Xiaomi Mi Jian soundbar 2.1 with subwoofer ya, ini terlihat jelas subwoofernya bisa seperti ini dan sombernya panjang, oke langsung saja kita buka, kita buka sesuai tambahannya kayak gimana ini dapat dipor ya, buat masukin tembok, ini ada gunanya juga ada ini untuk temboknya, bisa lihat dan ini untuk colokan ke subwoofernya, ini juga tambahan juga, kita coba lagi nanti dan ini adapter, adapternya masih cepet seperti ini ya, seperti Cina dan ini soundbarnya oke, cukup panjang juga, kita buka dulu semua ini subwoofernya ada juga silit gajel buat ngerin biar nggak ada jamurannya oke, cukup berat juga oke, sudah kosong semua dan ini untuk semuanya kita bersihkan dulu ya, dan ini yang didapat ada baut untuk meletakkan soundbarnya di atas tembok sudah lengkap dengan klaimnya ya, dan ini juga untuk subwoofer ke soundbar kalau ini kabel RCA untuk ke TV-nya, tapi kok nggak dapat kabel AUK ya, kabel MINI tuh, kayak INSFREE dan ini charger-nya adapter, 15V 2A cuma ini soketnya harus beli sendiri untuk colokan Indonesia, karena ini masih colokan Cina dan berikut buku panduannya dan berikut buku panduannya jadi nggak bisa mengerti LAS ya, cuma dari gambar-gambarnya aja kalian pasti mengerti oke ini colokkan soundbarnya, ada apa aja disini ada tombol ON OFF ini ada DC-in, ini SW-out buat ke soundbarnya, ya sama, warna-nya ini juga ada kabel optik ya, kabel bisa lihat terus ini ada coaxing ya, kabel hitam ini buat TV, ini juga AUKUS IN, ini colokan yang lebih kecil ini, buat ke TV juga oke, tampak belakangnya kayak gimana ini tegangan 15V berhampir untuk bautnya pun juga ulik ya, ini colokannya itu langsung gini langsung masuk gini ya, ya nah gini, jadi ada penahannya langsung ya oke, kayak L gini oke, kita lihat tombol-tombol apa aja ini disini juga ada tombolnya langsung ini bahannya ban, ban plastik oke, kita lihat lebih dekat lagi, subwoofernya kayak gimana untuk subwoofer 80 Watt disini ada juga volumenya untuk volume bassnya yang berikut tampak belakangnya kayak gini ya untuk top 4 depannya polos lubannya sih mungkin kayu ini hanya kayu ya, dari belakang kelihatan kelihatan banget ini soundnya kelihatan banget speaker-nya oke, sudah mari kita coba pasang di TV oke, semuanya sudah terpasang ini kabel untuk subwoofernya ini kabel untuk subwoofernya mari kita nyalakan ini juga kita nyalakan juga belakangnya ada oke, sudah kita nyalakan dan ini bluetoothnya ini ini warna hijau terus kita langsung ke TV kita buka setelan prevensi perangkat oke, langsung ke remote and aksesoris kita tambahkan dulu ya, ini sudah tampil misounder-nya kita sambilkan oke, sudah terhubung ya, sudah terhubung ya, sudah terhubung mari kita buka youtube oke, langsung saja kita putar musiknya ya, ini musik saya sendiri untuk setting bila kalau bassnya kurang bisa kita tambahin di sini sesuai keinginan kalian disini pun juga ada fungsi untuk tombol volume untuk koneksinya ini saya menggunakan bluetooth karena kabelnya belum beli ya, bisa dilihat sendiri ini tanpa kabel jadi enak kalau nonton apa-apa lewat bluetooth ya untuk bassnya sendiri itu juga enak coba kita dengarkan coba kita dengarkan oke kita kecilin dulu biar dengan saya ngomong ya, disini juga ada pengaturan untuk menu apa ini menu movie atau atau pilihan apa jadi suaranya seperti nonton bioskop coba kita kembali nah, jadi kalau bila movie nya gak diaktifin suaranya itu beda lagi tapi terserah kalian mau pilih yang mana oke, berikut review dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih